Sebelumnya di Doomsday Clock, setelah itu Mamang Putin mengambil alih untuk memberitahu dunia tentang terbentuknya People Heroes, sebuah grup superhero Rusia yang mampu menghadapi para metahuman buatan Amerika. Johnny berhasil menemukan lenteranya, tapi ketiga begel tadi langsung datang merebut dan memukulnya, tapi tiba-tiba seseorang datang menghajar ketiga begel tadi yang ternyata adalah Rorschach. Black Adam mengumumkan kepada dunia kalau para metahuman yang diburu atau dipaksa bekerja untuk pemerintah bisa mengungsi di kandak dan dia akan menyambut siapapun yang datang. Melanjutkan dari video sebelumnya, saat ini Dr. Manhattan sedang menjelajahi sejarah di DC Universe, dimana pada tahun 1960, sebuah meteor hijau jatuh di dekat dinasti Song, dan orang yang menemukannya mengaku dia mendengar suara dari meteornya, yang mengatakan, pertama dia akan membawa kematian, kedua kehidupan, dan yang ketiga adalah kekuatan. Setelah itu, orang tersebut menempa meteor tadi menjadi lampu, dan seseorang membunuh penempat tersebut, serta wabah mematikan juga muncul setelah kematiannya. Dan di tahun 1940, seorang pasien mental bernama Edward mengubah lampu tadi menjadi lentera, dan setelahnya, Edward sembuh dari penyakitnya, dan menjual lenteranya serta melanjutkan hidupnya. Dan di tahun yang sama, seharusnya, seorang engineer bernama Alan Scott selamat dari kecelakaan kereta karena berpegangan pada lentera hijau tersebut, yang nanti akan mengubahnya menjadi Green Lantern. Tapi Dr. Manhattan memindahkan lentera tersebut jauh dari Alan, yang membuat Alan akhirnya tewas, dan tidak pernah menjadi Green Lantern. Dan dua jam yang lalu, Johnny Thunder menemukan lenteranya di pabrik baja, tapi satu bulan dari sekarang, dirinya tidak bisa melihat apa-apa. Berpindah ke Rorschach, setelah mendapatkan lentera hijaunya, Johnny Thunder berusaha memanggil Thunderbolt, tapi setelah mengucapkan kata sihirnya, teman Jinnya itu tidak kunjung muncul, yang membuat Johnny seketika kecewa. Tapi tak lama kemudian, Old Ship tiba-tiba datang menghampiri mereka. Mereka pun masuk ke sana, dan saat di sana, O.Z bertanya kepada Rorschach siapa teman barunya, dan Saturn Girl memperkenalkan diri, serta memberitahu kalau dia berasal dari abad ke-30, dan dia dikirim ke masa ini, untuk membersihkan anomali yang mengancam Superman. Setelah itu, sakit kepala O.Z tiba-tiba kambuh, yang membuat Rorschach memintanya untuk tidak menyerah, dan tak lama kemudian, Bu Bastis tiba-tiba bersinar, yang membuat Rorschach menanyai ada apa dengan kucingnya, dan O.Z berkata kalau mereka sudah dekat. O.Z menjelaskan, kalau kucingnya adalah klon dari Bu Bastis pertama, yang hancur bersama Dr. Manhattan 7 tahun yang lalu, dan sekarang kucingnya melacak bau dari Dr. Manhattan, yang berada di Green Lantern. Kembali ke The Marionette, setelah penyerangan The Comedian digagalkan Joker, The Marionette pun menginterogasinya, bagaimana dia hidup lagi, dan di mana Dr. Manhattan. Tapi karena The Comedian nyolot, Marionette pun langsung ngebor tangannya, yang membuat The Comedian akhirnya buka mulut. Tapi dia berkata kalau dia tidak tahu di mana Dr. Manhattan, dan Manhattan hanya menyuruhnya untuk membunuh kucing milik O.Z, jadi dia sedikit bermain-main dengan mereka. Tapi tak lama kemudian, Batman yang mulai sadar langsung ngelempar bom asap serta menghajar mereka, dan pertarungan sengi tidak bisa dihindarkan. Di saat yang bersamaan, Bu Bastis menuntun O.Z menuju markas Joker, dan ketika targetnya semakin dekat, O.Z meminta Johnny dan Saturn Girl untuk tinggal di pesawat, sementara dia menyelesaikan misinya. O.Z juga meminta Green Lantern dari Johnny, dan meski sempat menolak, tapi setelah dibujuk oleh Saturn Girl, Johnny akhirnya memberikan lenteranya. Setelah itu, ketika Batman sedang terpojok, O.Z Mandias dan Rorschach tiba-tiba datang, dan ketika Bu Bastis mendekati komedian, dia mulai bersinar, dan O.Z memberitahu kalau Bu Bastis menemukan jejak Dr. Manhattan dari Green Lantern dan tubuh The Comedian, dan sekarang, Dr. Manhattan pasti merasakan tarikan yang sangat kuat ke arahnya, dan ketika Bu Bastis semakin terang, Dr. Manhattan akhirnya muncul di depan mereka. Setelah itu, Dr. Manhattan membuat lingkaran di sekitar orang-orang dari Universe Watchmen, dan membawa mereka pergi dari sana. Setelah itu, O.Z meminta maaf karena dia memanggilnya seperti ini, dan O.Z menjelaskan kalau dia tidak punya pilihan, karena dunia mereka sedang dalam bahaya, dan mereka membutuhkan Dr. Manhattan. Mendengar penjelasan tersebut, Manhattan berkata kalau usaha O.Z sia-sia, karena dia tidak akan kembali, karena dia sedang melakukan sesuatu di sini. Dr. Manhattan juga berkata kepada O.Z, jika dia tahu kalau O.Z mengira dirinya meninggalkan umat manusia, dan karena itu, O.Z menemui Silk Spectre untuk membujuknya kembali, tapi karena Silk Spectre menolak, O.Z akhirnya mencari The Marionette dan The Mime. Manhattan melanjutkan, kalau alasan dia tidak membunuh The Marionette, bukan karena dia hamil, tapi dia melihat apa yang bisa dilakukan anaknya nanti, jadi dia memutuskan menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, The Marionette pun langsung bertanya apa yang bisa dilakukan anaknya, tapi Manhattan malah bertanya anak yang mana, karena saat ini, The Marionette juga sedang mengandung, yang membuat Marionette seketika terkejut. Setelah itu, melihat Dr. Manhattan menolak untuk membantu, Rorschach berkata kalau O.Z telah berubah akibat kanker, tapi setelah melihat O.Z, Dr. Manhattan memberitahu kalau O.Z tidak memiliki kanker, yang membuat Rorschach menanyai kebenarannya kepada O.Z. O.Z pun mengaku jika dia tidak punya kanker, dan dia berbohong padanya, karena dia membutuhkan bantuannya. Rorschach pun tidak mengerti, dan O.Z menjelaskan, kalau Rorschach hanya melihat apa yang ingin dia lihat, dan dia pasti percaya kalau Walter Kovacs atau Rorschach yang asli adalah teman ayahnya, tapi sebenarnya mereka tidak pernah berteman, dan kalau Byron tidak merobek sebagian besar catatan wawancaranya, Reggie pasti bisa melihatnya. Dan Byron hanya ingin melindunginya dari kebenaran, dimana Kovacs lah yang menghancurkan positif thinking dari ayahnya, yang akhirnya menghancurkan penikahannya dengan ibunya, dan orang tua dari Reggie tidak tewas bersama dalam cinta, tapi mereka tewas bersama ketika saling membenci. Rorschach pun bertanya kepada Dr. Manhattan apakah itu benar, dan sambil memindahkan mereka ke Gotham, Dr. Manhattan membenarkan hal tersebut. Setelah itu, O.Z menanyai Dr. Manhattan apa yang dia lakukan di sini, dan Dr. Manhattan memberitahu kalau awalnya, dia ingin mencari tempat di sini, tapi dia melihat sesuatu di masa depan, dimana orang paling penuh harapan bergerak ke arahnya, dan setelahnya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Setelah itu, Dr. Manhattan mengirim mereka ke tahun 1951, di film terakhir Carver Coleman, dua bulan sebelum Carver yang penuh harapan ditemukan terbaring tewas. Mendengar ucapan Dr. Manhattan, O.Z pun bertanya apa hubungannya dengan dunia, tapi Dr. Manhattan menyudahi pembicaraan mereka, dan langsung pergi setelah mengirim mereka kembali ke tempat Joker. Di sana, untuk merayakan kehamilan marionet, dia meminjam Green Lantern serta dekomedian, sementara Rorschach mulai memukuli O.Z di sana. Melihat hal tersebut, Joker berusaha menghentikannya, tapi Rorschach malah memukuli Joker karena menyentuhnya, dan setelahnya, sambil membuka topengnya, Rorschach berkata kalau Rorschach telah tewas, dan dia pun kembali menjadi Reggie. Setelah itu, O.Z yang tersadar berjalan pergi ke Old Ship, tapi karena Saturn Girl bisa membaca pikirannya, dia pun melarang O.Z melakukan apa yang ingin dia lakukan, yang membuat O.Z langsung menyerang Saturn Girl, dia juga menyerang Johnny, dan sambil menyalahkan Old Ship, O.Z berkata kepada Bu Bastis, meski Dr. Manhattan menolak permintaannya, tapi dengan pengetahuan yang sekarang dia punya, dia bisa menyelamatkan bukan hanya dunia mereka, tapi dia juga bisa menyelamatkan dunia ini. Sementara itu di Mars, Dr. Manhattan memastikan kembali pengelihatannya, di mana satu bulan dari sekarang, Superman mengarahkan tinjunya ke arahnya, dan setelahnya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi, yang membuat dia penasaran apakah satu bulan dari sekarang, Superman akan menghancurkannya, ataukah dia yang akan menghancurkan segalanya. Setelah itu di Gedung Putih, O.Z Man Dias terlihat sedang mencuri sebuah berkas, dan paginya di Metropolis, Lois memberitahu Superman, kalau seseorang telah mengacak-ngacak mejanya, tapi Superman tidak melihat adanya sidik jari, yang membuat mereka bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Dan setelah Perry marah-marah, karena Lois tidak menerbitkan berita baru, dan Lois mendapatkan surat dari seseorang, saluran berita memberitakan tentang kekacauan di Moskow, akibat pemerintah Rusia yang mengeluarkan undang-undang, untuk menahan setiap bayi yang lahir dengan metajin. Dan ketika gelombang protes terjadi di Rusia, di saat yang bersamaan, Firestorm masuk secara ilegal ke Rusia, yang langsung dihadang oleh people heroes, dan orang-orang berspekulasi, kalau ini ada kaitannya dengan Superman teori. Melihat berita tersebut, Lois pun bertanya soal Firestorm kepada Superman, dan Superman menegaskan, kalau Firestorm bukanlah buatan pemerintah, karena Raimon dan Profesor Stein mengalami kecelakaan nuklir yang menyatukan mereka berdua, dan Raimon yang mengambil kontrol atas tubuhnya, sedangkan Profesor Stein menjadi penasehat yang ada di dalam pikirannya. Tapi meski begitu, Raimon hanyalah seorang bocah yang keras kepala. Setelah itu di Moskow, Firestorm terlihat sedang bertarung dengan Pozar, karena dia merasa, kalau Pozar dan teman-teman Rusianya menuduhnya, dan berusaha menghancurkan hidupnya. Melihat aksi Firestorm people heroes yang lain membantu Pozar, dan ketika Firestorm berhasil dilumpuhkan, dia terjatuh di sekitar pendemo, dan ketika pendemo mengerubunginya, Firestorm lepas kendali, dan merubah para pendemo tersebut menjadi kaca, dan langsung bergegas pergi dari sana. Siaran berita pun langsung dipenuhi dengan kejadian itu, yang membuat Superman langsung pergi mencari Firestorm, dia pergi ke Kandak tempat penampungan Meta-Human, dan langsung disambut oleh Black Adam, yang menjadi pemimpin di sana. Black Adam membawa Superman jalan-jalan, sambil memperlihatkan keindahan Kandak, tapi Superman langsung straight to the point, dan meminta Black Adam membawanya ke Firestorm. Tapi Black Adam berkata kalau Firestorm tidak ada di sini, dan malah mengungkit soal Superman teori, serta memberitahu Superman, kalau teori tersebut benar-benar ada, karena beberapa Meta-Human di sini adalah hasil buatan pemerintah. Mereka juga sempat berdebat sedikit di sana, dan ketika Superman beranjak pergi, Black Adam memintanya untuk memberitahu Firestorm, kalau Kandak terbuka untuknya. Dan ketika Superman sedang mencari, Lois juga membantunya, dengan memberitahu Superman beberapa tempat, yang mungkin menjadi tempat persembunyian Firestorm. Superman pun berterima kasih, dan setelah membantu Superman, Lois yang membuka surat sebelumnya, menemukan sebuah flash disk di suratnya, yang saat dibuka, ternyata adalah tayangan superhero jadul, tentang Justice Society of America, yang membuat Lois seketika bingung, karena dia tidak mengenali superhero-superhero tersebut. Kembali ke Superman, dia berhasil menemukan tempat persembunyian Firestorm, di mana Firestorm ternyata sedang berusaha mengembalikan seorang bocah yang menjadi kaca, namun tidak pernah berhasil. Firestorm juga sempat terkejut dengan kedatangan Superman, dan memberitahu kalau sebelumnya dia tidak bisa mengubah materi organik, sampai tiba-tiba dia bisa mengubah manusia menjadi kaca. Mendengar hal tersebut, Superman pun menyemangati Firestorm, kalau sebelumnya dia bisa, maka sekarang dia juga pasti bisa melakukannya. Firestorm pun melakukannya lagi, dan benar saja, dia bisa mengubah bocah kaca tadi kembali menjadi manusia, dan Firestorm pun berterima kasih kepada Superman. Berpindah ke Rusia, Presiden Putin melakukan konferensi pers, untuk memberi pesan kepada Amerika, karena pembantaian yang dilakukan oleh Firestorm di Moskow, sekarang Rusia sudah tidak bisa mentoreri lagi, dan sekarang Rusia menyatakan perang kepada Amerika. Tapi tak lama kemudian Superman datang, dan berniat merubah pikiran Presiden Putin, dan Putin pun memberikan mimbarnya kepada Superman. Superman mulai mengeluarkan ceramah no jutsu, dan meyakinkan dunia kalau yang Firestorm melakukan adalah kecelakaan, dan orang-orang yang berubah masih bisa dikembalikan. Superman juga berkata, kalau mengucilkan metahuman adalah perbuatan yang salah, dan mendengar ucapan Superman, Batman yang berada di Batwing langsung menghubunginya, dan memintanya menghentikan aksinya, serta meminta Superman untuk tidak memihak, dan tetap netral seperti sebelumnya. Tapi Superman tidak menghiraukan ucapan Batman, dan terus melanjutkan pedatonya, sampai Presiden Putin menghentikan aksinya, karena dia memiliki bukti kalau Firestorm adalah agen dari pemerintah, dan aksinya adalah penyerangan kepada warga Rusia. Superman pun memberi tahu kalau Firestorm bisa mengembalikan orang yang berubah, tapi sesaat kemudian, Firestorm tiba-tiba muncul di depan mereka, yang membuat para tentara mengira kalau Firestorm ingin menyerang, yang membuat mereka langsung menembaki Firestorm. Superman pun berusaha menghentikan para tentara, tapi karena serangan para tentara menghancurkan orang-orang yang berubah menjadi kaca, Firestorm langsung menyerang para tentara, dan karena itu, People Heroes memutuskan untuk turun tangan, di mana mereka akan menahan Superman, selagi Pozar menghandle Firestorm. Firestorm pun mencoba untuk memberi tahu Pozar jika dia bisa mengembalikannya, tapi Pozar tidak mendengarkan ucapannya, dan melihat tank-tank prajurit Rusia melindas orang-orang yang berubah menjadi kaca, Superman seketika marah, dan langsung menyerang tank-tanknya, yang membuat orang-orang mengira kalau Superman berada di pihak Firestorm, dan melihat warga yang menjadi kaca akhirnya hancur semua, Firestorm seketika marah, yang membuat dia mengalami lonjakan energi, dan Batman memperingatkan Superman akan hal tersebut, tapi Superman mencoba untuk menenangkan Firestorm, yang akhirnya meredakan energinya, tapi Batman memberi tahu Superman, kalau lonjakan energinya bukan berasal dari Firestorm. Sesaat kemudian, ledakan energi besar terjadi di dekat mereka, yang membuat seluruh berita yang meliput Moskow akhirnya mati total, dan Ozymandias di markas rahasianya tersenyum ketika melihatnya, dan berkata, kalau ini baru dimulai. Terima kasih telah menonton!